Intro What's up, physical fans? Balik banget menonton Kipad Gila Kita kembali lagi ke Next Inline Disini gue suka berbagi informasi nih Tentang prospek-prospek basket terbaru nih Untuk Indonesia Dan prospek yang hari ini gue ingin perkenalkan kepada kalian semua nih Lumayan menarik menurut gue sih Tingginya 198 cm Tapi dia sukanya mainnya posisi shooting guard Yes, prospek yang hari ini gue ingin perkenalkan kepada kalian semua Namanya adalah Noah Slingerland Dia merupakan pemain muda 16 tahun yang berada di Belanda Dan memiliki darah Belanda Tapi mamanya juga memiliki darah Indonesia Yaitu darah Maluku Noah ini kemarin gue taunya Dari seorang followers gue di Instagram Dia bilang ada pemain korok Di Belanda memiliki darah Indonesia dan jago Dia bilang harus check it out And of course followers gue tersebut Memperkenalkan gue kepada Noah Noah pun juga sangat baik sekali Kepada gue kemarin kita sempet ngobrol-ngobrol Gue pengen tau sih dia mimpinya apa di basket Apakah dia mau kedatang ke Indonesia atau gimana Dan Noah bilang bahwa dia pengen banget Datang ke Indonesia Dan dia dengan umur masih 16 tahun ini Semoga dilewat next inline Akan ada yang membantu nantinya Karena kemarin itu Noah Suarja ya Udah ada satu tim ideal Yang ngontek gue ya Dan nanyain tentang Noah Suarja Jadi semoga aja Video ini juga bisa membuka jalan Untuk Noah Slingerland datang ke Indonesia Karena menurut gue ini adalah prospek Yang bagus banget ke depan Apalagi tim Nas kita pengen banget Punya tim yang memiliki tinggi 185 cm ke atas Jadi Noah cocok banget profile-nya Dan gue udah liat highlights-nya Walaupun highlights-nya ini banyak panjang nanti Kalian harus sabar ngeliatnya Tapi keren banget Menurut gue Noah ini punya potensi banget Shooting-nya bagus Energetic Menurut gue energinya dia mirip-mirip Kayak Jawa Cara mainnya hustle banget Kuat banget Itu adalah first yang gue notice ya Actually adalah kuat banget Gue sampe bilang sama Noah Noah lu kuat banget di low post Dia bilang yes Gue di Belanda Dia agak dipaksa main Untuk posisi 4 Posisi 5 Karena memang yang lainnya juga Tingginya gak setinggi dia sih Dia masih tingginya di atas rata-rata Tapi dia bilang Gue paling comfortable main di posisi 2 Dan kalau gue liat Memang skillsetnya dia bisa main di posisi 2 Dia kidal Tapi dia bisa finish with both hands Dia bisa nge-drive Dia bisa coach-to-coach dribble Dan yang pasti dia bisa finish with context Dan dia juga lumayan atletis sih Menurut gue Jadi Noah ini adalah prospek yang menurut gue Sangat menarik sekali Semoga aja Either Perbasi Ataupun juga Timnas Menyempatkan diri Untuk menurut video ini Dan mencoba untuk cerita lebih banyak Tentang Noah ini Karena menurut gue Noah Akan bisa banget membantu Untuk basket Dan juga Timnas Indonesia Kedepannya Noah 16 years old Dia anaknya sopan banget Anaknya juga good attitude banget Dia pun membantu gue banget Dia nanya kok Nggak kok Dia bilang Rocky what do you need You need a photo untuk thumbnail Do you need highlight Do you need a mix tape With music Wah pokoknya Selama gue Selama conversation gue Selama 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 sih Dengan dia Di Instagram Dia itu sangat membantu banget Sangat helpful sekali And of course Dia juga kemarin sopan banget Bilang bahwa Rocky hopefully I'm gonna see you In real life Monday Gue itu adalah gesture yang sangat Baik sekali So Tanpa panjang lebar Kalian juga pasti udah penasaran kan Sama highlights nya Noah Kita akan lihat Langsung aja Kalau gitu Ini Noah lagi free throw dulu Noah lagi free throw Ini nomor 11 Jersinya dia sekarang ini Dan kita lihat Form shooting yang bagus Dan ini adalah Salah satu kekuatannya dia Untuk cut to the basket Dan kita lihat Ini dia left handed Dan juga Court visionnya dia Not bad sih Dia bisa menemukan Temen-temennya juga sih Dan ini kita lihat To drive Dan dia nge drive itu Tangan Tangan kiri Tapi dia selesai dengan Kanan-kanan Seperti gue bilang Tadi dia adalah kidal Kita lihat lagi Ini sekarang lagi Dia lincah sih Untuk tinggi dia Tuh liat Dia bisa nge fake dulu And then finish with the right hand And very strong though Finish itu yang gue suka Strong Dan ini finish with contact Like I said Too small man Too small The guy is too small man Dia tau banget Mismatchnya dia Pinter banget sih Dan kita lihat lagi Kuat banget Kuat banget Gue gak tau sih Enak fitness terus Kali gue rasa ya Dan kita lihat Tip jam On his head Man He said On his head Dan ini kenapa Gue bilang Dia itu atletis sih Untuk si Noah ini Kita lihat sekali lagi Untuk dia tip jamnya Dia pinter banget nih Crash the board Hustle Emang kayak gitu sih Dan dia Kalau dilihat Memang punya vertikal Yang lumayan tinggi Itu kita lihat juga Bloknya dia bagus Dan ini adalah Court visionnya dia Once again Bawa bola Bisa juga Pinter banget Lihat wingnya Yang lagi lari Kiri dan kanan So This is a smart player Kita lihat Ini juga ada dribble Left handle Finish So strong man And again Court vision Passing kepada temennya Di kanan That's really smart play This guy got a good Basketball IQ 2 Menurut gue sih Left handed finish Strong man He's really strong Gue gak pernah lihat sih Anak muda yang sekuat ini Kayaknya di Indonesia Dia ngambil charge juga Dan ini Wah Itu passingnya bagus banget sih Tapi sayangnya temennya Tadi oper balik lagi ke dia And he finish it for him Tapi padahal Passingnya bagus Dan ini nice cut for him Mungkin Ini harus lebih atletis aja sih Dan ini Finishnya susah juga tuh temennya Dan ini rebound Hustle again Offensive rebound Energinya sih gue suka sih Ini mungkin permainannya Kayak Patrick Tapi lebih atletis sih Permainnya Kalau gue boleh bilang ya Ini temennya juga Lompatnya tinggi juga Dan juga mungkin tinggi juga And look at that Block man Dia gak nyerah sih Kalau udah ketinggalan Defense nya juga gak nyerah men Tough man Tough defender And that's Lapangannya bagus banget nih Lapangan Euroly kali ini Nice pass again Look at that Gue suka banget visionnya dia sih Gue suka banget Bagaimana dia bisa menemuin temen-temennya And of course Hustle again Offensive rebound Free throw And Nice pass dari temennya Left handed finish Smooth Smooth banget lah Apa sih menurut gue sih Again Bisa finish at the basket Around the rim Nice pass again Gila sih Passingnya sih boleh sih Left handed low Nice touch He has a nice touch Around the rim Look at that Defense No foul Strong move again Under the basket See Strong finish man Dan ini yang kita butuhkan sih Di timnas kita sih Menurut gue Gak banyak finisher yang kayak gini sih Nice Gila sih Dia mau didorong kayak apa juga Dapet aja tuh Masih men Bisa finish Dan kita lihat nih Coast to coast Coast to coast Itu passing ke temennya Bagus banget sih Dan ini Steel tadi kayaknya Dan Dikejar Pokoknya bola dimana aja Dikejar sama dia Dan di finish sih Three point Nah ini kita bisa lihat Potensi three pointnya dia sih Set Fitnya juga bagus Kakinya juga bagus Lompatannya Formnya Releasenya juga bagus Enak banget Form releasenya sih Form releasenya enak banget Menurut gue I think kinda like Pure shooter Oh look at that block Not in my house See getting rebound Dia juga Bagus banget sih Feelingnya dia Untuk rebound the ball Coast to coast Finish Left handed left Mungkin dia lompatannya Lebih tinggi dikit sih Menurut gue Tapi Other than that Masih really good Look at that His passing Nice Three point Easy money Easy money Dan kita lihat Nice pass again Ketempatnya That is a smart pass That is really smart pass From Noah Dan kita lihat Noah Floater Again Wow Just Gue suka banget sih Aktivitinya dia tuh Aktif banget Agresif banget juga sih Deket ring sih And that's what I like the most Dan kita Di Indonesia menurut gue Gak terlalu banyak Pemain yang kayak gini sih Gak terlalu banyak Pemain yang kayak gini Dan dia pengen banget Bermain untuk Timnas Indonesia Ataupun juga bermain di IBL Hopefully we can make it We can make it a reality sih Hopefully we can make it a reality Dan itu adalah Videonya Highlights dari Noah Slingerland Seperti gue bilang Gue bener Apa ya Impress banget Dengan Strengthnya dia Atletismenya dia Jadi gue harapkan sih Ada tim IBL Yang akan kontak dia Gue penasaran Menurut kalian Bagaimana permainan Noah Kalian bisa tulis aja Langsung nanti Di comment section Di bawah Tapi Noah overall Great kid Great attitude Great skills Great physicality Great everything Menurut gue Walaupun kita cuma Lihat highlights ini Tapi kalau gue lah Dari potensinya sih Kayaknya beneran Lumayan bagus sih Untuk kedepannya Dan dia tingginya 198 cm Which is really Really interesting banget Untuk prospek basket Indonesia Kedepannya Jadi hopefully ya Kita doain lah Kita doain Ini bisa jadi reality Karena gue cuma disini Bisa membagi Cuma bisa Berbagi informasi aja Dan menyiapkan platform Semoga aja ada yang liat Dan untuk bisa membantu Noah Nantinya ke Indonesia Dua Noah Udah ada di next inline Kedepannya siapa lagi Kita gak tau nih Jadi semoga aja Kedepannya gue bisa berbagi lagi Tentang prospek Yang memiliki darah Indonesia Karena gue tau banyak banget Orang yang nanyain Kok di luar sana Masa gak ada pemain yang Darahnya Indonesia sih Di Amerika atau dimana Gue yakin banyak Cuma kita belum nemu aja Jadi pelan-pelan kita cari Nanti kita akan share lagi Di next inline Doain aja lah Kita akan banyak orang Tiba-tiba DM gue Tiba-tiba DM gue Rocky ini ada anak gue Ini ada temen gue Kalau kalian punya informasi Tentang pemain yang memiliki Dari Indonesia di luar negeri Kalian boleh banget sih Untuk DM gue di Instagram Jadi sekali lagi Terima kasih banyak Guys untuk menonton Jangan lupa like Jangan lupa komen Jangan lupa share Kalau kalian suka Sebenernya next inline Tolong share Dengan temen kalian Jadi sekali lagi Terima kasih banyak Dan hashtag For the Indonesian Basketball Culture Dan gue akan jumpa lagi Lagi nanti Peace out